Al-Imam Al-Bukhari itu kalau datang, itu jarang bawa catatan Imam Syafiq itu kalau ngaji ke gurunya, gak bawa buku Gak bawa buku Sampai kadang-kadang ada beberapa temannya itu mencibir Oh ini kayaknya udah pintar yang gak bawa buku katanya kan Tapi begitu dites, itu catatan otaknya lebih lengkap dibandingkan catatan buku temannya Bisa diulang dari awal sampai akhirnya Al-Imam Syafiq itu Imam Al-Bukhari juga demikian Diuji Pada para ulama di Iraq Undangannya undangan datang ke sana Begitu nyampe sana disidang Leter U begitu Beliau di tengah, 10 ulama Iraq alih hadis mengelilingi Setiap satu orang ngasih 10 pertanyaan 10 hadis diacak sana aja dengan matanya Ya, harusnya dari fulan, 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 fulan Urutan ke sebelas dijadikan pertama Urutan ke sepuluh jadikan ke sembilan Diacak semua Ya, apakah benar ini hadis nabi katanya Saya pernah dengar Ya, ada hadis berkata begini Begini, begini, begini Sana dia diacak, matanya dia diacak Apakah benar begini? Ditunggu dulu sama Masyafiq Ada yang lainnya lagi katanya Jadi satu orang 10, begitu selesai 10 10 kali 10 berapa? 100 Maka beliau urutan kembali dari awal sampai akhir Sanat sampai matan Tanpa ada au, 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 au gitu Awal sampai akhir Ya, itulah kekuatan Imam Asyafi'i Imam Al-Bukhari Nah itu nanti sanatnya tersambung Bukan hanya pada diri beliau Termasuk pada orang tuanya Dan pada kekakek ke atasnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya